Woy, aku yang harus cek ini! Imbes viralnya promo miras gratis untuk nama Muhammad dan Maria, ormas Forum Betawi Rempuk berunjuk rasa di Holy Wings, Citra 6 Kalideras, Jakarta Barat pada Senin siang. Dalam tututannya, FBR meminta agar pengelola Holy Wings dan pemerintah menuntuk dan mencabut izin usaha Holy Wings secara permanen. Ayo keluar atau kita yang masuk! Tak hanya di Jakarta, Senin sore, outlet Holy Wings di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya juga digeruduk puluhan warga yang mengatas namakan Madura Nusantara. Masa yang merangsek ke pintu outlet lalu mengusir seluruh pekerja yang ada di dalam gedung Holy Wings. Para pengunjuk rasa kemudian melakukan penyegilan di pintu masuk Holy Wings dengan sepanduk bernada protes dan tuntutan pedemo. Mereka menuntut agar wali kota Surabaya mencabut izin operasional Holy Wings di Surabaya. Penyelidikan kasus promo Holy Wings yang bernuansa syarat terus dilakukan. Setelah menetapkan enam orang tersangka, penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan menyegel ruang kerja Holy Wings di kantor pusat yang berada di kawasan BSD, Tanganan Selatan, Minggu Siang. Polisi juga telah minta telepon genggam, perangkat komputer, serta laptop. Kapolres Metro Jakarta Selatan pada Senin malam menduga lokasi tersebut dijadikan tempat untuk merumuskan diskusi dan menyampaikan ide terkait dugaan peristiwa pidana. Mulai dari melakukan aktivitas, kemudian memiliki ide, berdiskusi, dan sebagainya itu ada di kantor pusat. Sehingga kami memandang perlu untuk kepentingan penyidikan, kami mengamankan kantor pusat tersebut. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencabut izin usaha semua outlet perusahaan bar dan kafe Holy Wings karena dinilai terbukti melanggar ketentuan. Dalam keterangan resmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Candra, seperti dikutip CNN Indonesia.com, sesuai arahan Gubernur DKI Anies Baswedan, sebanyak 12 outlet Holy Wings di Jakarta dicabut izin usahanya. Berdasarkan penelusuran Pemprov DKI Jakarta, Kepala Disperindak Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rantealo menyebut, Holy Wings Group di Jakarta hanya memiliki surat keterangan pengejar klasifikasi bakulapangan usaha 47221 yang tidak memperbolehkan pemilik usaha membolehkan pembelinya minum alkohol di tempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.